Penobatan atau Jumenengan Paku Alam 10 dilakukan usai pembacaan paugeran atau penetapan dari pengageng Ngepuro Paku Alaman terkait penobatan tersebut. Ya, Paku Alam 10 juga resmi bertahta setelah mengenakan keris pusaka Kiai Buntit yang merupakan pusaka turun-temurun sejak Paku Alam ketiga. Usai prosesi Jumenengan Paku Alam 10, pengageng Kadipaten Paku Alam KPH Condro Kusumo juga mengeluarkan surat penetapan Garwa Dalem atau istri Paku Alam 10, Brayatika Suryo Dilogo sebagai permaisuri dengan gelar Kanjeng Gusti Bray Paku Alam 10. Selain itu juga ditetapkan gelar baru bagi kedua putra dan adik-adik Paku Alam 10. Ayah Paku Alam 10, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam 9 dengan nama lahir Amber Kusumo, meninggal di Sleman, Yogyakarta pada 21 November 2015 pada usia 77 tahun. Ia adalah adipati pertama dari Paku Alaman yang ditahtakan setelah Indonesia Merdeka. Acara penobatan Paku Alam 10 dihadiri mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Raja Yogyakarta Hamengkebuwono, serta Menteri Pendidikan Anies Baswedan, mewakili Presiden Joko Widodo. Terima kasih.